Sebelumnya, akibat kebut asap yang semakin parah, seluruh sekolah di kota Pontianak dari tingkat paut hingga SMP terpaksa diliburkan. Salah satunya TKLKI A2 di Kecamatan Pontianak Selatan. Namun, kepala sekolah dan staff pengajar masih tetap masuk seperti biasa. Edaran dari wali kota Pontianak yang terpaksa meliburkan sekolah sangat berdampak kepada pendidikan anak usia dini. Salah satunya di TKLKI A2 ini, tampak sepi karena para muridnya harus diliburkan. Namun, staff pengajar dan kepala sekolah masuk seperti biasanya. Mereka hanya membersihkan kelas, menyusun bangku, serta mempersiapkan buku-buku pelajaran. Menurut Kepala Sekolah TKLKI A2, Evi Yulianti, dengan diliburkannya para siswa selama sepekan sangat berdampak kepada kurikulum yang telah disusun sekolah. Kabut asap ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi kita orang tua juga merasakan dampak yang sangat besar. Jadi memang mungkin untuk pemerintah yang terkair, para pemegang kebijakan, lebih berharap lah saya ada tindakan nyata. Kok setiap tahun ada libur kabut asap? Jadi yang jadwal kegiatan pembelajaran yang sudah kita susun dari awal itu akhirnya terbengkalai. Kabut asap selain membahayakan kesehatan, sangat berdampak besar pada dunia pendidikan. Sehingga perlu langkah antisipasi yang tepat agar kejadian tahunan ini tidak rutin terjadi. Dari Pontianak, Barlian Pasore melaporkan.